Halo, jumpa lagi di Pantuan Visual Aktivitas Gunung Merapi Sampai saat ini Gunung Merapi masih belum bisa terlihat dengan jelas Satu bulan terakhir ini Merapi tertutup oleh kabut tipis Sehingga kita tidak bisa mendapatkan visual luncuran batu-batu besar Atau luncuran guguran-guguran material buka lava yang terjadi di puncak Merapi Dan saat ini saya berada di kawasan wisata Bangker Merapi Dan di depan saya ini adalah batu gajah Batu gajah yang dulu merupakan batu raksasa atau batu terbesar Yang berada di wilayah Bangker Kaliyaki Tepatnya di utara gedung serbaguna Namun gedungnya saat ini hancur Karena tersabrak oleh awan panas atau seruak Batu ini konon katanya sampai ke wilayah ini sekitar tahun 1930 Dan alam panas juga sampai ke wilayah Kraton ya Kata simbah saya namun cuman katanya ya untuk badarannya aku saya kurang tahu Dan selain itu saya akan mengajak kalian untuk melihat Bangker Merapi atau Bangker Kaliyaki Dimana Bangker Kaliyaki adalah dibuat untuk tempat perlindungan Masyarakat di sekitar situ Dari awan panas ya Namun ternyata Tidak hanya awan panas yang sampai sini Ternyata material-material juga Mendarat sampai lokasi ini Nah dan di depan saya ini adalah wisata Bangker Kaliyakdem Karena saya kesini di sore hari Jadi untuk pengunjung sudah mulai sepi ya Oke kita lanjut untuk masuk ke Bangker Kaliyakdem Nah Inilah Bangker Kaliyakdem yang tahun 2006 2006 tertimbun ya tertimbun dan memakan korban sebanyak dua orang Yaitu Relawan yang salah satunya warga sekitar yaitu warga Kopeng Dan beginilah Kondisi di dalam Bangker Kaliyakdem Karena saya tidak membawa penerangan yang cukup Hanya menggunakan flash HP dan kamera Jadi kurang begitu terang ya Namun nanti akan saya foto sehingga bisa terlihat Dengan jelas dan terang Nah ini salah satu ruang Ruang untuk menaruh Peralatan-peralatan Salah satunya oksigen dan Alat pemadam kebakaran Dan di sebelah sini Ini adalah kamar mandi Yang dulu sempat Ditemukan Apa ya Jenazah Orang yang tertimbun Yang memasuki bak kamar mandi tersebut Karena dampak sangat panas sekali ya Dan di depan kita ini adalah material Yang disisakan untuk mengenang Eropsi 2006 Dulu sini penuh ya Penuh segaris setinggi 1 meter ya Sekitaran 1 meter Nah seperti ini jika saya foto Kondisi di dalam banger Ini merupakan kamar mandi Nah begini jika terang Ini kondisi di dalamnya Nah seperti ini Ini sekitar ukuran sekitar 6 x 10 meter ya Luangan ini Oke terima kasih atas perhatiannya Semoga merupakan segera kembali normal Dan berkata sekitar Kembali bisa mematahkan aktivitas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!